Pelati Timnas Indonesia Sintayong sangat membutuhkan jasa Sandy Walls pada ajang Piala AFF 2022. Hanya Sandy Walls yang berstatus calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia belum bisa memastikan keikut sertaannya dalam ajang Piala AFF 2022. Agar bisa membela Timnas di Piala AFF, Sintayong dikabarkan akan menjemput langsung Sandy Walls ke Belgia. Walls membeberkan rencana yang sudah dirancang oleh Sintayong agar ia bisa bermain untuk Timnas Indonesia di ajang tersebut. Sandy menjelaskan bahwa Sintayong akan terbang ke Belgia guna bertemu jajaran staff kepelatihan KV McHallon. Pertemuan itu dilakukan Sint guna meminta izin kepada McHallon untuk meminjam jasa Sandy Walls. Pemain berusia 27 tahun itu juga mengatakan bahwa PSSI sudah berkomunikasi dengan klubnya. Ia mengakui bahwa komunikasi antara PSSI dan KV McHallon sejauh ini berjalan lancar. Akan tetapi, Sandy masih tidak bisa memastikan apakah dirinya akan mengikuti Gerpong Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022 atau tidak. Seperti diketahui, Sandy Walls belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Ia sebenarnya hanya tinggal mengucap sumpah untuk mendapatkan statusnya sebagai WNI. Gendati demikian, Sandy memiliki keinginan yang kuat untuk segera membela Timnas Indonesia. Salah satu targetnya adalah membela Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Namun Sandy Walls... Oleh sebab itu, tak ada kewajiban untuk sebuah tim melepaskan pemainnya ke tim nasional untuk berlagak di ajang tersebut. Hal tersebut yang paling dikhawatirkan oleh seorang Sandy Walls. Sandy menjelaskan bahwa dirinya ragu klubnya akan melepaskannya untuk membela Timnas di ajang Piala AFF 2022. Piala AFF 2022 tersebut nantinya akan berlangsung pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 mendatang. Di sisi lain, dalam kurun waktu tersebut, Sandy Walls dan KV McHellen tengah fokus menghadapi paru kedua Liga Belgia musim ini. Sandy adalah salah satu pemain penting untuk KV McHellen pada musim tersebut. Ia sudah tidak tergantikan dan bermain penuh untuk KV McHellen di 16 pertandingan Liga Belgia musim ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!